Pak Semi, tadi Bapak sempat sampaikan ada dukungan dari pemerintah yang anggarannya ini justru lebih besar daripada sebelum-sebelumnya untuk menunjukkan keseriusan pemerintah. Mungkin boleh disebutkan anggarannya berapa sih Pak? Dan sejauh ini hingga di bulan Oktober ini berapa yang sudah terserap? Kalau kita bilang anggarannya kan kita beli satelit itu pasti sekitar 6 triliunan ya, itu satelitnya sendiri. Itu kan robustation-nya, itu total yang pemerintah sudah anggarkan untuk percepatan akses internet ini ada kali 20 triliun lebih, itu disiapkan untuk yang 5 tahun ke depan ini, ini kan harus disiapkan dan dibangun dulu ya. Jadi saya angka pastinya nggak ada, tapi sudah ada banyak di angka-angka itu disebarkan di media ya. Nah, tadi itu terkait infrastrukturnya, tadi juga menyinggung tentang program pemerintah tentang datas internasional ya. Nah, data center nasional sendiri itu benar tadi, kita itu bukan data center yang punya pemerintah saja, tapi pemerintah akan memanfaatkan data center-data center yang ada di Indonesia. Karena tadi di PP71 itu membatasi, membedakan antara data pemerintah dengan data private. Kalau data private itu mereka punya keleluasan itu menaruhnya, tapi data pemerintah itu wajib ada di Indonesia. Makanya kita akan menggunakan data-data center yang ada di Indonesia. Karena kami, walaupun kami membangun data center, kami tahu, ke depannya kalau sudah berjalan konsep digitalisasi ini, kita membutuhkan makin banyak kebutuhan data center. Nah, dan data center yang kami bangun pun itu untuk memberikan layanan cloud. Nah, konsep cloud pemerintah itu nantinya yang hybrid. Ada yang private cloud yang dibangun pemerintah, juga ada private cloud yang dibangun oleh para pemain cloud yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah penggabungan, itulah namanya konsep PDN atau Pusat Data Nasional Indonesia. Nah, pasti ada ketentuan-ketentuannya untuk bisa bergabung di dalam sistem PDN nasional tadi. Nah, ini kami sedang menyiapkan aturannya. Bagaimana sih, apa itu PDN? Bagaimana sih kalau ingin melayani pemerintah juga? Karena kan harus tersambungkan. Dan konsep kami adalah menyambungkan, menyederhanakan agar lagi data itu bisa diolah dengan cepat dan digunakan untuk mengambil kebijakan. Jadi, ada dua dari infrastructure dan kita pun juga memberikan, bukan insen, bukan insen, di buka peluang kerjasama dengan para swasta untuk menyediakan kebutuhan pemerintah untuk data center atau cloud. Baik, Pak Semi, senang sekali kalau kita mendengar memang pemerintah ini serius sekali untuk bisa menggarap lebih lanjut terkait dengan data center dan juga bisnis, ekonomi digital ini agar bisa membesar begitu. Tapi kita tahu juga masalah keamanan data ini masih terus menjadi pertanyaan di masyarakat. Kira-kira regulasi apa yang sudah disiapkan pemerintah terkait hal ini? Nah, sebenarnya regulasinya sudah disiapkan dan di tahun 2022 sudah diserahkan yaitu pelindungan data pribadi. Nah, kalau kita bicara pelindungan data pribadi, itu kita juga harus bicara tentang keamanan cyber. Tidak mungkin kita melakukan pelindungan data pribadi yang ada dalam pengelolaan kita tanpa meningkatkan yang namanya keamanan cyber yang ada di sistem kita. Nah, ini juga akan menjadi industri yang menarik di Indonesia dengan makin banyaknya orang aware tentang pentingnya keamanan atau cyber security ini. Nah, kan Indonesia ini kan memang agak ketinggalan. Jadi, waktu kita mengembangkan ekonomi digital kita, kita mengembangkan dulu. Kita kembangkan dulu deh. Kita nanti cybernya nanti. Nah, karena kan awareness masyarakat juga belum tinggi. Nah, makanya kami membuat aturan ini supaya tadi meningkatkan juga standar keamanan cyber dengan melindungi data pribadi. Kuncinya adalah melindungi data pribadi harus melakukan keamanan cyber. Nah, ini akan menjadi industri menarik juga di Indonesia. Ini adalah peluang-peluang yang harus saya, semenurut saya, industri harus menangkapnya. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Syarif. Pak Syarif, kalau tadi disampaikan oleh Pak Semi, ini anggarannya sekitar 20 triliun rupiah, begitu yang disiapkan pemerintah untuk bisa mendukung seperti apa keberlanjutan dari sistem cloud dan juga perinternetan di Indonesia ini. Lalu, mungkin ada angka yang menurut Abji, ini harus dikeluarkan sebagai bentuk investasi untuk daerah-daerah yang tertinggal secara layanan internet. Ya, jadi kalau dari anggota asosiasi Abji itu kan memang kebanyakan itu mendeliver internet itu dengan fiber optic. Jadi, kalau perhitungan kasarnya mungkin tergantung daerahnya ya, apakah itu daerah di perkotaan atau daerah yang di desa atau pinggiran. Ya, itu sekitar, kita sering menghitungnya itu dengan sebutan home pass. Ya, home pass ya, jadi kalau jaringannya yang sekarang umum adalah dengan jaringan JIPON namanya, pasif optical network, nah itu sekitar mungkin 100 sampai 200 USD mungkin per home pass pada saat pembangunannya. Itulah kira-kira yang dibutuhkan. Misal ada beberapa rumah di situ, ya itu misal ada 100 rumah, ya itu dikali aja itu sekitar segitulah biaya pembangunannya itu.